Hai Udah 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 kenapa penampakan benar-benar Tepisi penampakan kenapa mbah mula penampakan kaya lah penampakan penampakan kaya meragung kaya meragung meragung penampakan kaya kong kebac ha tocong atuh iya kaya mwt lah meragung kong .. 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 eh 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 ah juga apa ini apa-apa oke 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 merah gue oke merah gue iya kok apa baik kesini sih iya kok orangnya dimasinkan köpür seorang oke tengok potong ini mbak kita potong supur di mana potong laku subuh-subuh kenapa bang? masa pocong-pocong jalan lagi itulah? aneh lo terus apa? pocong dari penampakan maling kita mbah? ha? maling? temenan? tau denger bok? singa itu maling itu maling gembok itu tapi kan kayak gini juga bok modus maling? iya modus maling Allah ya bener eh tapi ngoresit 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 eh? temenan paham gua maling? yakin gua pernah kejadian itu nanti di desa gua pura-pura kayak gini jadi potong gawayam maling gembok kok gawayam kamu? maling ya greda baya greda baya greda greda? greda baya eh greda baya greda baya greda erks yang greda baya greda baya greda baya greda baya greda bikedak citra baya baga bawang erks ya kenapa kita enggak hilang woi foto gue apa yang bisa hilang ini enggak ini apa sekarang ini apa sekarang eh mah wey, cepetan coba ngomongin lagi gue dia sembahyang sih temen ya aku ngomongin aja tambahan dungan-dungan lagi gue emang gue sembahyang gantian gue ngomongin lagi gue ngomongin lagi gue ngerti loh temennya yang butuh lu ngomongin ini, ngomongin lu apa, cerah-cerah sejalan jadiku ianya sih baru jalan buh, buh, buh eh, buh, buh apa, apa, apa apa kandimuk dia yang ini kekirin merah kandimuk 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 dulu buh, buh kandimuk kandimuk saya tau ini pengguna kandimuk 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 yang tadi disini iya lu masih ngantuk yang ngelimur dah, cocok gue kok liat, buh Biasanya juga lijan dan kandik Brongsong nangkang Masa kandik ini bisa pindah-pindah Dia kandik kok mikir aja Iya Gek, gimana sekarang? Selesai Selesai Gek, gimana sekarang? Gek, gimana sih? Jadi, kamu berbocasi Gek, 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 gek Gek, gek, gek Gek, gek Gek, gek, gek Gek, gek Gek, gek 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 Gek, gek Sampingnya Samping kananmu Gun Ketapang lah Gek 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 Ketapang Gek Gek Pada pelayon Tidak 이번 Gek 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 Pelayon Pocong malik kandi mas Malik sih kandi malik pocong Pocong malik kandi? Pocong malik kandi? Pocong malik kandi? Kandinya malik pocong Pocong malik kandi? Mali menubahmu malik kak malik berubah pocong maling kandik pocong berubah jadi kandik mah iya tadi kok iya kok kandinya malik pocong apa sih pocong maling kandik pocong maling kandik malik malik pocongnya nyolong malik malik nyolong kandiku ngapa anak pocong yang gila jadi malik kandik kandik kandinya karung kandinya mana ini keraanat ini ngapa dikawani maling kandik benar dicimat kandinya kok kamu sih kaya kuah pocongnya ga kaya biasanya loh pocongnya mau diketiket kakebok ini mah pocongnya emang separuh masih giget enggak separuh kesana mas busuk ini kena maling maling kandik saya juga awalnya tadi ngiranya maling ya mbak ya apa kamu yang ngira maling ngiran mau ditangkep ngilang malik kandi gue mau maling berarti kandinya itu malik pocong terus apa gun pocong maling kandi ini orang pocong maling kandi wadah pada murtad pada murtad jadi kandinya wadah pada pocong pokong maling kandi apa pocongnya berubah jadi kandi awalnya pocong malik berubah menjadi kandi setelah itu gak lama saya kan nyariin dia hilang dia melihat kandi terus malik pocong berubah jadi lagi pocong kandinya masih ada lagi pula aku suruh sembahyang aku muter-muter kemana iya 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 mbak murtad yakin di rumah mbak musim ke-3 mas musim ke-3 mas musim ke-3 musim ke-3 mas dimana dimana pocong apa sih jalan pocongnya enggak tahu apalah loh eh tapi pocongnya kayak gak biasa aku sumpah besi kamu lah kamu ini mbak punggungnya di rumah limon itu di rumah di rumah saya kena ke Banyu iya kita kena ini keadaan darurat ini darurat ini bukan darurat sebenarnya apa ya mbak ada orang yang Banyu ya mbak punggungnya mbak ini saya capek buat yakin deh apa sih abisnya mali pocong pocong maling kandi pocong maling kandi maling kandi maling kandi yakin ini kita lalu melayu akhirnya ini melayu ini 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 saya mau gantian mbak saya mau gantian saya mau gantian saya mau apa eh kok maling pocong sih ngenggel pocong 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 kalau ibid mo mau gantian 入 lipo bopong belong mbak siapa hari teman kita maling temenan kita maling temenan maling maling ini yang tadi kalian lihat iya iya maling siaran pas banget lu agak lelayu mas mas iya muncul mas apa kek orang ketunggun hilang iya kek apa kek apa dari lokasi sampai ada orang hilang apa tadi telah hilang telah hilang apa meninggal lahan suaranya sayur kalau ini lahir orang meninggal lah mas yang ada hilang-hilangnya kok merah ke merah ke merah ke merah telah hilang kayak gitu iya sih gue ke biru juga gampu bambu 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 ternyata mantel tadi juga kayak gitu kok bambu 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 malik malik kandihang perempah kalau tingba kalau di jari sini ada karung gue ini jelmaan gue karung nangkau karung nangkau yang alai ini karung itu gila 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 assalamualaikum punten punten assalamualaikum ada pagi lah tolong kalian kemana saja kalian kemana saja kalian kemana kita sedang mengusahakan kamu kita sedang mencari kelemahan dari dukun murmo murmo semuanya terlambat apa maksud kamu terlambat gila kenapa kalian tidak bangkap jasat itu jasat yang mana jasat jasat saya hilang dan arahnya kesini tadi ada siaran ini telah hilang kok tadi benar telah hilang berarti jelas banget ya kemana bisa hilang bukannya udah di tempat Pak Kayim di formalin iya memang seperti itu tapi si dukun pecat itu mengambilnya ini lalu kaitannya dengan penampakan tadi pocong itu tadi mas itu jasatnya kamu jasatnya sendiri sendiri Pak De saya menguntungkan dukun murmo ingin mempergunakan jasat saya dan dibangkitkan dan digunakan sama dukun murmo kenapa seperti ini astagfirullah nanti laganya dibangkitkan dengan sarapai ya masih di jengah itu tadi laganya asli mbak kalau itu mbak tadi itu jasat saya jasatnya hilang bisa hilang berarti gak hilang kita dicangsi ini kok tapi mohon maaf gilat kami tadi sudah berusaha mau menangkepnya milangan gilangnya iya saya udah nangkepnya tapi milangan ngejering kok apa malik kadipah berarti ini saya tangkep saja itu si jasatnya sehingga tidak saya tangkep terus bagaimana kenapa seperti ini tujuan dari dukun murmo membangkitkan jasat kamu itu untuk apa gila saya pun tidak tahu apakah seperti ini yang harus saya tebus dosa-dosa yang harus saya tebus jasat saya tidak tidak bisa dikubur ditambah lagi malah sekarang tidak tahu kemana kalau kita ketemu dosok itu tadi ayah posong itu kita tangkap saja ini jadi masalah potongnya gila itu dikendalikan maksudnya enggak semudah itu buat nangkep kayaknya kok jelas lagi kalau dibawa sama si dukunit pasti dikendalikan dari sana oke beruntut beruntut yang yang sabar gila kami mengusahakan yang bagaimana caranya nanti itu saya sudah beredar siaran siaran kayak gitu berarti memang mereka udah udah ngeh raganya hilang sampai siaran kayak gitu malam ada kemungkinan warga malam ada takut mas si jasat bisa jalan iya dalam bentuk masih dipotong lagi ini gak usah panik-panik lagi yang panik siapa mas saya panik maksudnya udah jelas ini laga asli kita tangkap kalau ada saya tangkap sekarang mas bagi tugas saja salah satu ada yang ngabarin gak usah pak ini masih di sini kita cepat kejar dulu yang belum soal dulu mas takutnya nanti kami habis makannya kami akan usahakan mbak gila gak usahakan lagi langsung tewek kami kalau kalian jangan cincin dengan jasat saya insyaallah insyaallah ini barang bau yang nyata ini dari perasaan terima kasih informasinya mbak gila assalamualaikum waalaikumsalam ini ada kasus apalagi ini teman-teman ini kila datang katanya mengabarkan jasadnya itu telah dikendalikan oleh si dukun moro dengan tujuan apa belum kami dapatkan informasi tentang itu kita cepat-cepat tangkap kita cepat-cepat kita cepat-cepat kita cepat-cepat kita cepat-cepat kita matikan dulu ya Assalamualaikum tuan-tuan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan kalian alhamdulillah saya mendengar kalian sudah menyelesaikan tugas kalian yang berurusan dengan pondok pesantren mas alhamdulillah ya sudah tuan-tuan catarangga ya walaupun pada akhirnya ya kita berhasil menyelesaikan atau tidaknya karena ternyata semuanya itu bukan ranah kita tuan-tuan catarangga ya saya sudah mendengar ceritanya begini manusia saya datang kemarin menemui kalian saya ingin mengabarkan perkembangan tentang Tukun Waro dan kolokat alhamdulillah kami sudah sedikit bisa melakukan perlawanan terhadap mereka terutama kolokat alhamdulillah kami berhasil untuk dikatakan selesai saya rasa perlu kami hanya sedikit memberikan perlawanan terhadap mereka sehingga dari pihak mereka sedikit terdesak dari perlawanan kita berarti sudah menemukan cara untuk melawan ajian-ajian dari kolokat itu baru beberapa saja manusia kami buat mereka terpisah sehingga dari pihak kita berhasil melawan mereka satu persatu tidak melawan mereka ketika mereka bersamaan seperti itu tetapi ada yang sangat disayangkan dari usaha kami kami berhasil kecolongan manusia jasad gila jasad gila sudah diambil oleh dukun moro dan dikendalikan tapi sudah menemui saya Tuhan setelah kita pun juga mendapatkan informasi dari gila seperti ini manusia tujuannya itu apa saya rasa tujuan dari dukun moro mengendalikan jasad gila itu untuk mencari para pengguna susuk yang lain dengan gila sebagai panjer ataupun pusat untuk memanggil para pengguna susuk yang lain benar untuk apa itu seperti ini manusia dukun moro memang sudah dari dulu itu ahli dalam bidang susuk ada kemungkinan dukun moro membangkitkan gila sebagai pusat pemanggil para pengguna susuk untuk menciptakan senjata baru ataupun pusaka baru ataupun susuk baru untuk sampai saat ini kami tidak tahu motifnya atau apa yang jelas ini akan menjadi bahaya karena yang saya dengar setiap para pengguna susuk yang berhadapan langsung dengan jasad gila yang mana jasad gila itu sebagai ancor-ancor itu akan gila bila bertemu dengan dia itu semua jenis susuk saya rasa iya tapi itu raganya keliling-keliling kampung-kampung kalau ada orang yang menggunakan susuk akan tersedot susuknya atau bagaimana benar asalkan dia berhadapan ada kemungkinan si pengguna susuk yang lain akan terkejut dan akan mengalami kegilaan karena susuk dari gila dan susuk sang pengguna susuk yang lain saling tarik menarik terus ambrol gitu kalau untuk itu kami belum memahaminya andai saja takat tidak ada efek gilanya malah tapi saya rasa kita tinggal di dosantara ini masih banyak orang-orang yang mempercayai akan susuk seperti itu dan ada kemungkinan juga tugas kita akan bertambah berat banyaknya pengguna susuk di bumi ini di bumi nusantara ini bila mana bertemu dengan gila dan mereka menjadi gila itu akan menjadi tugas kita menjadi lebih berat manusia bukan hanya kita mengurusi gila sebagai ancar-ancar bukan hanya kita mengurusi Dukun Morwo dan Kokologati tetapi kita juga akan disipukan dengan para pengguna susuk yang akan menjadi gila tapi sebenarnya kami sudah berusaha menangkapnya ini mas terangga cuma ini mengin kita ingin menarik susuk ini bocah kamu banyak banget jangan sampai di antara kita ada yang menggunakan susuk seperti ini Bok sumpah susuk sumpah namanya bukan apa-apa yang ditakutkan apabila bertemu dengan kita salah satu dari kita yang menggunakan susuk akan menjadi kita ini sudah ciri-cirinya ada saya susuk bendera tadi kira datang menemui saya katanya ayolah cepat-cepat ditanggap saya rasa membutuhkan waktu manusia bukan hanya waktu energi kalian juga akan terkuras untuk menangkap jasad gila karena sepengematan kami Dukun Morwa sudah menyelipkan sebuah ataupun sesosok sin terhadap raga dari gila yang mana sin itu sudah menguasai ilmu untuk menghilang dengan cepat ataupun sejenisnya sehingga ketika kita menangkap ataupun mau menangkap jasad gila akan terlebih dahulu menghilang benar ke tadi juga kayak gitu bukan ciri-ciri orang gila ini masalahkan serius bahkan sahabat yang lain sedang merundingkan tentang masalah ini menurutmu bagaimana penuh berarti urusan saya bagaimana cara menangkap si seraganya benar benar urusan Dukun Morwa dan Kologati mungkin kami bisa memegang urusan itu tetap apabila ada korban dari pengguna susuk yang lain yang menjadi gila itu sudah menjadi urusan kalian yang mana kalian yang sama-sama manusia kita kita juga belum punya solusinya jika memang nanti ternyata beneran ada yang gila saya mau badinya gimana juga saya tidak menyangka perkara susuk bisa menjadi serubit ini kalian coba cari jalan keluar kami dan para sahabat yang lain akan mencoba merundingkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini semoga saja jalan keluar itu cepat kami dapatkan amin apapun informasi yang kalian dapatkan tolong segera informasikan kepada kami ya sudah manusia hati-hati dan tolong kalian peringati setiap orang yang dekat dengan kalian siapa saja yang kalian curigai menggunakan susuk susuk ataupun semacamnya saya tidak mengenali caranya saya satu masih curiga itu perlu kau beritahu ya sudah hanya itu yang saya sampaikan saya akan kembali untuk mendiskusikan permasalahan ini baik terima kasih banyak terima kasih berusaha raganya kila itu diambil alih oleh Degun Morwo masih dari Tuan Septa Ranga sendiri tadi beliau itu mengatakan katanya raga itu akan digunakan sebagai pancer atau pusat untuk menarik susuk-susuk yang berada di tubuh manusia tujuannya yang pertama agar menambah sebuah kekuatannya pihak mereka untuk membangkitkan pusaka kekuatan apa itu mungkin bisa seperti itu terus yang kedua bahayanya lagi kita akan disibukan dengan mereka karena gila ketika susuknya itu terlepas jadi kayak diombang-ambingkan seperti itu teman-teman kita mau cari potong siang-siang kemana ini mas dia punya susuk mas tadi ketemu lagarnya mas susuk apa sih kurang tahu dia kan enggak pakai susuk mas enggak 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 mas ini ditambah ini mas 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 kembung gue emang pelet beku eh eh teman-teman paceng lagi pun pas pun ya itu emang ini the as t an